Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah semua Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahabihi wa mawallah rabis rahli saudri wa yashiri amri wahlul uqdatan ilisani alhamdulillah kuji syukur senantiasa harus kita terus dicurah bahkan pada junjungan kita nabi ya Allah atas rahmat dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah kasih berikan saya kesempatan untuk membuat tutorial kembali masih terkait dengan Microsoft Office untuk tutorial kali ini yang akan saya buat itu adalah di Microsoft Word untuk tutorial kali ini yang akan saya bahas ini adalah terkait dengan grup paragraf di mana pada tutorial yang lalu kita sudah pernah membahas tentang grup font untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas ini adalah terkait dengan grup paragraf ini yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini di mana grup paragraf ini itu terdapat pada tab ribbon home di mana kita ketahui dan bisa dilihat di dalam layar di dalam grup paragraf ini terdapat kurang lebih sekitar 10 11 12 13 14 kurang lebih sekitar ada 14 tool yang terdapat di dalam grup paragraf yang terdapat di dalam grup paragraf nah untuk pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas itu ya tidak akan membahas semuanya sekaligus tapi nanti ini akan saya buat dalam beberapa sesi dikarenakan melihat durasi dari video yang nanti akan kita buat takutnya terlalu panjang kalau seandainya kita bahas semuanya jadi untuk kesempatan kali ini saya akan membahas dua buah materi pokok yaitu tentang alisement kita kan tentang alisement dimana di dalam alisement ini terdapat empat buah tool yang pertama itu adalah left alis left kita kan kemudian center kemudian alis right kemudian just tv nah ini empat alisement yang akan kita bahas nanti fungsinya seperti apa dan bagaimana nanti kita buka kalau bersama kemudian yang selanjutnya itu adalah tool daripada bullet and numbering itu yang biasa kita kenal kita karena disini betulnya sebetulnya kalau bullet and number itu apa hampir hampir serupa tapi tak sama kita karena ini kalau ini yang pertama ini adalah bullet kemudian numbering nah kemudian yang ketiga ini adalah multilevel list gabungan antara bullet and numbering gimana nanti untuk multilevel list ini sendiri itu nanti akan kita bahas ya nanti sedikit di akhir-akhir karena ini agak lumayan lah oke baik yang pertama untuk melakukan proses pengaturan terkait dengan alisement di dalam lembar kerja yang sedang kita kerjakan itu pekerjaannya itu kita bisa melakukan itu dua opsi opsi yang pertama yaitu apabila kita bekerja atau menentukan alisementnya atau paragraf pengaturan paragrafnya itu sebelum kita mengetik apa naskah di dalam lembar kerja kita atau kita dengan yang kedua kita bisa melakukan pengaturannya itu setelah teks itu kita ketik contoh seperti ini nah disini saya kebetulan sudah ada contoh satu buah kasus ini adalah tentang satu buah SK kita karena ini bagaimana cara pengetikan dan ketentuan pengatur SK nya itu seperti apa dan bagaimana nah oke kembali lagi jadi nanti ada dua ada dua ketentuan pekerjaannya itu apakah mau dilakukan pengaturannya itu sebelum kita mengetik atau setelah kita mengetik tapi sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk seluruh sahabat-sahabat ym creator semuanya kita kan untuk sahabat-sahabat yang baru datang yang belum sempat menekan tombol subscribe dan mendunyikan loncengnya silahkan bunyikan menekan tombol subscribe nya terlebih dahulu karena menekan tombol subscribe gratis ya teman-teman semuanya nah jangan lupa juga untuk sahabat-sahabat yang sudah men-subscribe terima kasih atau supportnya jangan lupa juga untuk di klik tombol like nya dan nanti jika memang video ini memang bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya dan juga untuk orang lain silahkan di share video ini jangan lupa juga komen ya kita akan berikan saran dan memasukkan yang terbaik selalu untuk ym creator supaya kami terus meningkatkan kualitas dan performa daripada channel kami oke kita masuk ke materi poin kita poin yang pertama itu adalah menentukan pengaturan sebelum nah sebelum kita mengetik sebelum kita mengetik berarti posisinya itu adalah lembar kerjanya kosong seperti ini ya kan lembar kerjanya itu adalah kosong seperti ini nah untuk melakukan pengaturan pertama contoh nah disini ini adalah SK contohnya itu adalah seperti ini gimana keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 183 tahun 2009 ini posisinya dia itu ada di tengah-tengah yang lebih dikenal dengan istilahnya itu adalah centering ini posisinya itu ada di tengah-tengah nah kita buka nah disini ini kita tentukan pengaturannya terlebih dahulu maka tadi posisinya itu adalah di tengah-tengah maka kita aktifkan tab Ribbon Center itu tab Ribbon Center atau apabila kita akan menggunakan keyboard di tengah-tengah kita akan biar cepat bekerjanya tangannya tidak harus pindah ke mouse kita bisa gunakan kolaborasi tombol yaitu adalah tombol kontrol dan E itu berarti di tekan bersamaan tekan tombol kontrol terlebih dahulu kemudian tekan tombol E tapi tombol kontrolnya itu jangan dilepas maka secara otomatis pointer kita sudah berpindah ke tengah itu itu adalah untuk membuat centering tekan tombol kontrol E maka dia posisinya akan ada di tengah-tengah kita petikan contoh disini ini kan pengaturan sebelum kita bekerja jadi kita tentukan dulu oh judulnya itu ada di tengah-tengah atau kita balik lagi jangan dulu diketik posisinya itu kita ngetiknya itu adalah di tengah-tengah kemudian hurufnya tebal maka ini yang akan terjadi kita ketik maka posisinya pointernya itu akan berada di tengah-tengah dan dia langsung tebal jadi ini pengaturan kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita mengetik atau apabila memang kita sudah mengetik terlebih dahulu dan baru di format setelah kita selesai mengetik maka contohnya akan seperti ini nah dimana teks yang akan kita berikan efek daripada format yang kita buat maka ini dia itu harus kita lakukan proses seleksi atau di blok nah untuk proses ngeblok ini itu bisa dilakukan dengan dua cara yang pertama apabila kita menggunakan mouse maka kita perletakan pointernya itu di awal dari dimana kita akan mulai menyeleksi klik kiri tahan jangan dilepas kemudian drag atau tarik posisi mouse nya sampai dengan posisi teks yang akan kita seleksi itu sudah terkurung semuanya oleh tanda yang lebih gelap artinya dia itu sudah ter seleksi begitu kemudian baru kita tentukan alisement nya mau di tengah kita tinggal klik center atau kita tekan tombol keyboard menggunakan ctrl e gitu kan maka secara otomatis akan berpindah berubah menjadi ke tengah nah ini fungsinya adalah untuk menengahkan teks atau membuat teks berada di tengah-tengah lembar kerja kita kemudian tebal ini biasanya kalau judul itu selalu di berikan penekanan diberikan penekanan oke itu yang pertama ya bagaimana cara membuatnya jadi boleh pada saat teks itu sebelum di ketik atau setelah di ketik bebas oke sekarang contoh lagi apabila tidak seleksi bagaimana gitu kan apabila tidak diseleksi gitu kan maka yang akan terjadi apabila dia itu masih di dalam satu enter contoh tuh gitu kan apabila pointernya itu diletakkan disini saja perhatikan mouse yang bergedip gitu kan perhatikan mouse yang bergedip posisi pointer ini atau kursornya berada pada baris pertama apabila kita lakukan pengaturan paragrafnya tanpa di blok gitu kan tanpa diseleksi gitu kan kita tekan center maka hanya baris itu saja yang akan berubah pengaturannya yang lain tidak akan berdampak jadi boleh di blok dulu atau tidak di blok terlebih tergantung sesuai dengan kebutuhan kalau memang sekiranya banyak dan memang formatnya sama ya sudah kita blok saja gitu ya tapi kalau satu-satu gak usah gitu atau dengan cara begini nah ini ngeblok juga nih klik kemudian tarik boleh atau seperti tadi gitu kan atau seperti tadi kita arahkan pointernya disini gitu kan kemudian klik tahan tarik boleh atau seperti barusan posisinya itu akan berbeda perhatikan pointer mouse itu dia itu bisa yang berbentuk kursor seperti ini atau seperti ini nah kalau seperti ini maka dia akan menyeleksinya itu satu baris tuh langsung satu baris nah ini juga sama tinggal kita pilih center kemudian kita tebalkan wah baris yang pertama ketinggalan oke kita blok lagi kita tebalikan oke oke itu adalah yang pertama menggunakan alisment kemudian kita kasih jarak dulu kita kan kita kasih jarak kita coba lihat sampelnya lagi nah baik untuk sampelnya disini adalah menimbang A dan B nya itu lurus kemudian paragraf yang selanjutnya dia menjorok ke tengah baik nah disini ini posisi yang seperti ini artinya apa artinya dia itu posisinya ini masih posisinya itu adalah berbeda garis padahal kalau kita melihat di sampelnya ini seharusnya itu adalah satu buah paragraf dari bahwa sampai dengan madrasah ini satu buah paragraf tapi kalau kita perhatikan disini ini gitu kan nah ini dia itu bukan satu paragraf melainkan dia terdiri dari tiga paragraf tersendiri nah lihat dia tidak akan ada efek apapun kenapa karena memang posisi barisnya berbeda kita satukan terlebih dahulu biar nanti akan kelihatan nah kalau ini ini posisinya sudah satu baris atau satu paragraf formasinya seperti ini nah untuk memindahkan posisi madrasah ini gitu kan nah kita gunakan left in apa hanging in inden kita geser kita teruskan nanti untuk pembahasan hanging inden selain inden kita akan punya materi tersendiri sahabat-sahabat semuanya nanti kita akan membuatkan satu buah materi khusus untuk pembahasan hanging inden yang lebih menetail gitu nah oke ini 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 adalah kita buat justv perhatikan kalau justv lihat dia fungsi tadi centering ya untuk justv itu adalah fungsinya untuk meluruskan teks rata kiri kanan nah perhatikan nah di sini pada kanta pada nah di sini itu lurus antara akhir dengan akhirnya itu baris kedua dan ketiga itu lurus ini berarti posisinya itu bawasannya dia itu adalah eh apa satu paragraf kemudian yang B itu kan kita luruskan terlebih dahulu ini kita mengetik merapikan teks setelah kita mengetik ini ini ternyata posisinya barisnya itu sendiri sendiri ini biasanya merapikan dalam proses merapikan atau editing ini yang disebut dengan editing ini masih rata kiri ya perhatikan pada paragraf yang kedua ini dia itu sudah satu paragraf kita kan sudah satu paragraf tapi dia posisinya rata masih rata kiri nah untuk posisi eh pengatikan seperti ini biasanya itu adalah dia menggunakan jas tv rata kiri kanan maka kita gunakan pengaturannya itu adalah jas tv nah untuk jas tv itu kita bisa menggunakan tombol shortcut dari keyboard yaitu kontrol j Jakarta ya jadi kontrol j gabungan dua tombol yaitu kontrol dan j kita coba kontrol j oke nah disini udah rata ya kiri kanannya sudah oke baik nah kasih jeda sedikit nah kemudian mengingat baik nah ini masih sama nah posisinya itu dia menjadi beberapa baris kenapa bisa terjadi seperti ini nah ini kebetulan saya tidak mengetik ya saya tidak mengetik manual tapi saya copy paste mengopas dari file yang tadi kita lihat nah dari file ini jatuhkan pada saat dikonversi eh dia jadinya itu masih setiap baris disini sama dia itu dikonversinya dihitungnya itu adalah satu baris bukan satu paragraf padahal disini kita kembali di setting ulang disininya ke sekali lagi nanti saya tekankan kepada sahabat-sahabat semuanya tergait dengan hanging indent ini nanti akan saya jelaskan pada eh sesi tersendiri ya pada sesi tersendiri ya pada sesi tersendiri biar lebih jelas dan mendetail nanti akan saya bahas pada babi tersendiri untuk babi ini nah ini juga gunakan jas tv juga kontrol j kita gunakan kita samakan dan kita rapihkan nah ini susahnya kalau kita bekerja set mengapa menentukan formatting setelah bekerja itu begini jadi memang enaknya itu kita menentukan formatnya terlebih dahulu baru kita bekerja mengetik itu akan jauh lebih mudah dan pekerjaan kita juga jauh lebih rapi dan jauh lebih cepat dibandingkan dengan kita mengedit teks mengetik dulu itu kan seadanya kemudian baru kita lakukan proses editing itu akan jauh lebih lama jadi ngedit itu jauh lebih lama dibandingkan dengan kita mengetik eh ulang sendiri jauh lebih baik kemudian kita lanjut nanti ini sebagai bahan nanti buat numbering sebetulnya tapi tidak jadi masalah dengan kita jadikan dulu untuk alis minyak terlebih dahulu nah ini udah jadi jauh lebih rapi kan dibandingkan dengan tadi nah ini proses pekerjaan yang kita lakukan dimana kita melakukannya itu adalah setelah melakukan pengetikan baru kita edit nanti sahabat bisa membandingkan lah itu kan mana yang lebih mudah lebih efisien untuk kerjaan kita apakah memang ketik ke lakukan pengaturan terlebih dahulu atau kita ngetik terlebih dahulu kemudian baru edit kalau saran saya ya dengan kalau saran saya sih lebih baik kita tentukan permatingnya terlebih dahulu baru kita mati itu jauh lebih mudah dan simpel buat pekerjaan-pekerjaan kita oke nah itu tadi terkait dengan alis minyak kemudian oh iya tadi kan rata kiri ya rata kiri itu adalah apa center untuk judul itu adalah kontrol eh jas tv kita gunakan kontrol j kalau rata kanan bagaimana kalau rata kanan itu kita gunakan itu adalah kontrol r shortcut atau perintah-perintah jalan pintas dengan jalan cepat jadi pada saat kita bekerja kita bisa langsung sambil melakukan proses pekerjaan gitu jadi lebih cepat tangan kita enggak berpindah-pindah ke ini apa ya berpindah-pindah ke monster lebih dahulu gitu kan tapi kita bisa langsung sambil bekerja sambil melakukan pengaturan oke nah itu eh sesi yang pertama kita dengan sesi yang pertama yaitu tentang alismen yaitu mudah-mudahan bisa dipahami oleh sahabat-sahabat semuanya bisa dimudah dimengerti dengan eh sehingga mempermudah dalam proses pekerjaan-pekerjaan kerjaannya jauh lebih rapih sempurna sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sahabat-sahabat semuanya baik kita masuk materi yang kedua dengan materi yang kedua tapi sebelum masuk materi kete yang kedua break dulu kita jangan lupa silakan tombol like-nya diklik terlebih dahulu tekan tombol like-nya terlebih dahulu untuk yang menggunakan Android kemudian jangan lupa juga silakan di-share videonya pada sahabat-sahabat rekan-rekan sahabat-sahabat di emgratur semuanya ya dengan mudah-mudahan bermanfaat Oke kita lanjutkan ke materi yang kedua nah untuk di materi yang kedua yang akan kita bahas itu adalah tentang bullet and numbering gimana numbering itu berfungsi nah seperti ini kita memberikan penomoran-penomoran setiap baris atau paragraf yang akan kita lakukan baik disini nah untuk di dalam Microsoft Office 2010 2007 atau 2010 gitu kan dia itu sudah punya ada format bulat otomatisnya gitu kan nah perhatikan jadi apabila kita mengetikkan angka satu gitu kan atau numbering atau bulat kemudian kita kasih spasi dia secara otomatis langsung menjadi numbering gitu dia secara otomatis menjadi numbering itu kalau bulat apakah dia akan menjadi bulat gitu kan kita coba menggunakan bintang bintang dengan nah secara otomatis dia langsung menjadi satu buah bulat apabila jadi kalau ada satu karakter kemudian nah karakter disana itu tanda apakah titik gitu kan ataukah angka gitu kan atau huruf kemudian kita kasih jeda coba kita A ya A titik kemudian spasi otomatis dia langsung menjadi numbering ini kebetulan saya gunakan Microsoft Office nya itu 2013 ya saya gunakan Office 2013 jadi saya enggak harus mengklik dulu numbering gitu kan atau bulat secara otomatis dia akan mengidentifikasi Oh ternyata dia itu adalah numbering ini numbering nah untuk numbering sendiri itu kan untuk numbering numbering sendiri itu terdiri eh apa formatnya maksudnya format dari numbering itu sendiri itu bisa kita pilih dengan cara mengklik segitiga yang ada di sebelah kanan numbering disana ada angka satu kemudian ada angka satu yang dikurungin kemudian ada angka romawi kemudian ada huruf kita kan kapital dan lower ada juga yang apa lower tanpa kurung atau kapital tanpa kurung itu disesuaikan dengan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan tinggal kita di setting sendirilah nah disini set number value ini digunakan untuk melakukan pengaturan pengaturan nah disini itu setar nyulis kita kan dari itu dimulai dari list yang baru itu kan atau disini ada kontinu nah itu enak kontinu kalau disini kontinu berarti dia itu artinya itu apa melanjutkan dari numbering yang sebelumnya kalau diatasnya itu sudah ada numbering gitu kan kemudian kita buat numbering lagi menggunakan kontinu ini otomatis dia akan mengikuti numbering yang sebelumnya gitu atau disini itu advance value gitu ya skip number melanjutkan tapi melewat bukan yang tadi gitu ya itu menggunakan ini otomatis kalau ini tidak di checklist otomatis dia akan mengikuti kalau atasnya sudah A atau yang terakhir itu adalah angka 10 misal menggunakan angka gitu kan maka otomatis di numbering ini dia menjadi 11 gitu nih kita coba yang star list nyulis kita buat yang baru nah disini ada set value itu yang set value kita akan memulainya itu dari huruf apa gitu diawali oleh huruf apa kita kita bisa tentukan gitu kan kita bisa tentukan sendiri kita tinggal pilih nah disini kita contoh pada star dari huruf A kecil oke nah seperti ini ya jadinya kita kan nah kita contoh ambil yang ini biar lebih cepat karena kalau kita mengetik juga lama juga prosesnya nanti kita nanti kita pasti nah kemudian kalau sudah selesai pada paragraf atau baris tersebut gitu kan pada paragraf tersebut sudah selesai kita enter maka secara otomatis kita kan eh numbering yang selanjutnya atau rangkaian yang selanjutnya itu akan terbentuk kita copy juga oke kita copy kemudian master itu sama gitu kemudian eh misal dari AB gitu kan itu untuk kita berubah jadi C nih nah kalau seandainya kita mau berubah menjadi angka satu dengan berubah jadi angka satu kita coba blok ya kita coba blok tadi kita set disini nih nih continue tapi kita aktif dia mulainya dari A lagi eh dari ternyata pada list ini kita kan dia itu sudah ada ABC berarti dia langsung ke D nah bisa di-skip dan ya jadi setelah ABC nya itu dilewat ya dengan kita langsung masuk ke D gitu tapi masih di list yang sama atau masih ada di level yang sama ABCD nya gitu nah itu kemudian kalau untuk bulet juga sama gitu kan kalau untuk bulet kita tinggal pilih bentuk buletnya gitu nah ini kebetulan kenapa bisa seperti ini karena ini masuk satu level apabila kita lakukan perubahan di sini gitu kan perubahan di sini maka eh level yang sebelumnya itu akan ikut berubah gitu ya akan ikut berubah juga nah solusinya bagaimana caranya caranya kita hapus dulu sorry kita nah kita hapus dulu nah nah ini kita udah lepas nih numberingnya sudah tidak nyala dengan numberingnya sudah tidak nyala berarti dia sudah berbeda level baru kita gunakan buletnya nah kita baru buat bulet baru di sini misal dengan tanda ceklis kemudian kita buatkan lagi di sini nah kita copy yang ini ya kopi nah ini boleh kemudian kita enter otomatis juga sama akan terjadi seperti yang tadi kita kan kita tinggal masukin lagi teksnya ketik sampai dengan selesai setiap di akhiri paragraf kita enter maka dia akan membuat satu baris baru nah baris baru tersebut itulah ya akan jadi satu buah bulet oke kita enter kemudian kita closing nah itu bagaimana cara membuat bulet lantas kalau kita buletnya pengen ganti ini di sini itu kan cuman sebatas tersedia ini hanya berapa tujuh ya ada tujuh bulet nah nggak bisa nggak kalau seandainya ini memang simbolnya itu kita ganti dengan simbol yang lain sangat bisa ya tekan caranya bagaimana caranya kita gunakan define new bulet nah disini kita tinggal pilih simbol atau huruf atau picture nah kita contoh gunakan simbol dengan kita contoh gunakan simbol ini kita tinggal cari mau mencari simbol yang seperti apa dan macamnya yang gimana silahkan contoh nih kita mau buletnya itu pakai angka tapi jadinya itu dia itu bulet nah maka jadinya akan seperti ini ya kan kalau kita enter eh maaf ya tekan kalau belum ada teksnya kalau kita enter dia mati nah tapi dia tidak akan jadi numbering ya jadi tidak akan jadi numbering ini karena dia itu bulet simbol gambar jadi tadinya bulet angka satu gitu kan jadi nggak tidak tidak jadi dua kita yang tidak jadi dua tiga dan seterusnya kalau mau ganti dua ya kita ganti lagi buletnya gitu kita buletnya itu ganti karena dia berformatnya itu ini apa formatnya itu adalah eh gambar dengan gambar nah jadi dia tidak akan menjadi numbering seperti tadi gitu nah ini tahapan untuk bulet apabila kita ingin menggantinya gitu oke sekarang eh kita masuk ke tahap yang ketiga nah untuk yang ketiga pada menu paragraf ini yang akan kita bahas itu adalah tentang multilevel list nah disini ada create multilevel list to organize item or kit and outline ini biasanya kalau untuk yang ini ini biasanya kita gunakan apabila kita sedang contoh kalau seorang guru di sekolah gitu kan seorang guru di sekolah ini biasanya digunakan apabila akan membuat soal pilihan ganda gitu kan pilihan ganda kemudian kan nomor satu kemudian nanti pilihan ABCDE balik lagi ke nomor dua gitu kan kemudian lanjut lagi pilihannya ABC lagi oke sekarang kita contohkan sekarang disini satu kemudian titik spasi maka secara otomatis dia akan menjadi numbering dari mana tahu numberingnya kita lihat disini nah numberingnya itu nyala kita ketikkan disini soalnya ceritanya agak sedikit panjang kemudian kita enter nah untuk mengakhiri daripada apa soal tersebut untuk berpindah ke level selanjutnya nah ini level satu ya ini kita kita sebut saja ini level satu ya level satu itu adalah numbering kemudian level dua ya level dua nya kita pinginnya itu bukan angka tapi huruf maka kita tinggal menekan tombol tabulasi atau tombol tab maka dia akan maju satu langkah menjadi level yang kedua ini yang disebut dengan multi level list nah kemudian kita mundurkan di sini eh misal setjen setjen kemudian eh birolayanan 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 kemudian staff misal kemudian kita enter lagi otomatis pada saat di-enter dia masih ada pada posisi level yang kedua nah kita mau berpindah ke nomor dua otomatis berarti posisi kursor kita harus berada pada level ke satu nah untuk mundur ke level satu maka kita gunakan tombol shift dan tabulasi maka secara otomatis disini angka dua ini itu akan berubah menjadi level pertama kita tinggal mundurkan nah kita luruskan dengan angka dua ya jadi lurus kita bikin soal lagi nah udah selesai soalnya kita enter lagi masuk ke level yang kedua gitu kita tekan tombol tabulasi nah ini nanti tinggal diluruskan sebagaimana janji saya untuk bagaimana meluruskan ini ini adalah terkait dengan elizement eh sorry apa hanging ya terkait dengan hanging ini nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bagaimana maju komaju gitu kan contoh seperti ini maju nih ini level yang kedua gitu mudah-mudahan ini apabila memang ada pertanyaan silahkan ditanya menggunakan gitu kan mudah-mudahan bermanfaat itu tadi bagaimana cara kita menggunakan alismen left center right dan jdp kemudian bagaimana kita menggunakan bullet kemudian menggunakan numbering dan juga menggunakan multi-level list yang ada pada pengaturan paragraf mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya jika memang masih menemukan kendala dan permasalahan ingin ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan Insyaallah kami terbuka untuk sharing bersama dengan sahabat-sahabat semuanya mohon maaf jika dalam penyampaian materi ini masih belepotan masih kurang mudah difahami oleh sahabat-sahabat semuanya karena saya masih terus belajar dan belajar untuk lebih baik lagi saya akhiri pertemuan kali ini terkait dengan formatting paragraf mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila memang ada kebaikan dari materi ini situ datangnya itu pasti dari Allah dan jika memang ada kurangan kealfaan kesalahan itu semuanya datangnya dari saya karena sifat manusia itu adalah sumber daripada kesalahan Bila Tafib Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati